P.T. Krishna Kusumadiyanda Marga selaku pemilik konsesi tol beca kayu Seksi 2A menjelaskan penyebab terjadinya curahan air yang sempat terjadi di ruas tol tersebut pada Kamis 21 November 2019 Direktur Teknik dan Operasi PT. Krishna Kusumadiyanda Marga Ayuda Prihantoro mengatakan curahan itu terjadi karena pengerjaan drainase di ruas tol tersebut belum selesai Sesuai dengan schedule penyelesaiannya adalah hari ini tanggal 22 November 2019 Ayunda menjelaskan Seksi 2A ruas tol beca kayu saat ini masih dalam proses konstruksi dan ditargetkan selesai pada Mei 2020 Ruas tol tersebut baru bisa beroperasi pada Juni 2020 Atas kejadian ini PT. Krishna Kusumadiyanda Marga akan berupaya maksimal agar kejadian ini tidak terulang kembali Kami meminta maaf kepada para pengguna jalan yang terganggu kenyamanannya perjalanannya di sekitar lokasi kejadian Ayunda menjelaskan agar kejadian tersebut tidak terulang pihaknya akan melakukan pelebaran drainase SS Ting dan akan segera berkoordinasi dengan kementerian PUPR Pada lokasi badan jalan yang terkena dampak curahan air tersebut mengalami banjir setinggi 50 meter karena saluran air pada badan jalan tersebut tidak sanggup menampung debit air akibat curah hujan Sesuai pantauan di lapangan kebetulan pada lokasi tersebut sedang ada galian untuk kabel telekom sehingga menambah disfungsi saluran Terima kasih telah menonton!